Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Edo Firmansah Di channel Edo Albatros Gimana puasa kalian Semoga tetap lancar ya Jadi di video kali ini saya mau Unboxing iPhone 6 ini Bukan unboxing ya Sebenernya saya mau cerita Kalau tadi itu saya Beli iPhone ini itu udah gak disopi lagi Saya belinya COD di Facebook Di marketplace Facebook ya Jadi saya dapet iPhone ini iPhone 6 Garansi resmi e-box Ini PA Garis miring A 32GB Saya dapet di harga Rp 700.000 Tapi ini ada minusnya Minusnya itu di LCD-nya yang tompel Katanya itu pernah jatuh sih Boxnya kayak gini Ini boxnya udah lumayan kotor sih ya Tapi ini boxnya masih ori bawaannya Ini ada gambar HP-nya kayak gini Terus disini di belakangnya Disini ada kapasitasnya 32GB dan lain-lain Seperti tadi ya Ada tulisannya Nama importir PT ERAJAYA SWA SEMBADA TBK Oke langsung aja Saya buka ya teman-teman Jadi itu tadi sebenernya HP-nya udah saya cek Cuman disini saya cek lagi Ya biar Kalian tahu Ini karena HP-nya Saya belinya COD Kan juga harus saya cek Disananya dulu Pas COD Dalamnya ada HP-nya Kayak gini Terus disini masih ada Plastiknya Terus di dalamnya lagi Ada buku Manual kayak gini Terus ada SIM Tri-ejector Buku manualnya Banyak ya Kalau yang Ori itu Ini saya masukin lagi aja Terus disini Masih ada kartu garansinya Tapi tentu aja Disini garansinya Udah habis ya teman-teman Karena ini HP itu Keluaran tahun 2014 Tapi kalau yang Kapasitas 32GB itu Katanya sih Katanya umurnya Lebih mudah 1 tahun Jadi misalkan Yang 16GB 64GB itu Dikeluarkan tahun 2014 Yang kapasitas 32GB ini Dikeluarkan tahun 2015 Katanya gitu Terus di dalamnya Disini ada Kabel Charger Lightning Ini udah Enggak orinya lagi ya Kabel lightningnya Terus Disini ada Kepala charger Disini kepala chargernya Juga udah Enggak ori ini Bukan Bukan yang orinya sih Kalau menurutku Cuman Yang gak tau sih ya Karena ini Enteng banget Kalau bawaan aslinya itu Kan bentuknya juga Seperti ini Tapi 5W Tapi Kalau yang asli Menurutku itu Lumayan lebih berat Ini enteng Terus ada handsetnya Kalau handsetnya ini Masih ori teman-teman Tadi disana Saya juga udah ngecek Ini lumayan Tapi udah rusak Kayak gini Udah ada yang Kepeng Kabelnya Warnanya Udah coklat Udah rusak Gak apa-apa Taruh Sini aja Oke Untuk kelengkapannya Seperti ini aja ya Teman-teman Full set Tapi gak ada bonus Cashnya Oke teman-teman Sekarang kita coba Lanjut ke HPnya Untuk fisiknya Kita cek fisiknya dulu Fisiknya disini Dari atas Gak terlalu mulus Teman-teman Gak terlalu mulus Samping kiri Juga gak terlalu mulus Banyak lecet-lecetnya Di bawah disini juga Ada lecet Lecet-lecet-lecet Terus Samping kanan disini Juga lecet Apalagi yang Bodi belakang Teman-teman Bodi belakang ini Wih Ini kayaknya Gak dipakein casing sih Lecetnya parah Yang belakang Baret-baret Oke Untuk Bodinya Seperti itulah 70% Untuk LCD Sendiri Disini Masih Hori Itu masih Hori Tombolnya Juga Masih Oke Kalau tombol Silent Keliatannya Masih Oke Oke Langsung aja Coba saya Nyalakan ya Teman-teman Nah Untuk Tombolnya Disini Teman-teman Minusnya Ada disini Ditombolnya Katanya Habis Jatuh Kata penjualnya Oh iya Sambil saya Nyalakan Saya coba Pasangin Kartu Juga Disini Saya pakai Bayu Teman-teman Harusnya Sih Bisa ya Soalnya Ini kan Bekas garansi resmi Nah ini Tadi saya juga Udah install Beberapa aplikasi Sih Ada youtube Tokopedia Sopi Oke Coba Matikan Wifi Nya Dulu Disini Sinyalnya Terdeteksi Ya Muncul Cuman Datanya Belum Nyala Disini Kita Coba Cek Di layar Yang Warna Terang Dulu Jadi Seperti Ini Teman-teman Untuk Layarnya Yang Bagian Pinggirnya Ini Agak Menguning Ya Karena Ini LCD Yang Lama Banget Ini Ori Bawaannya Nggak Pernah Diganti Terus Ada Tombelnya Kayak Gini Ini Dia Sinyalnya Udah Muncul 4G Terus Kita Coba Cek Di Layar Sentuhnya Harusnya Masih Haman Ya Teman-teman Ini Masih Haman Layar Sentuhnya Masih Normal Semua Terus Kita Coba Cek Di Pengaturannya Ini Sudah Saya Kasih I-Cloud Saya Buat Download Aplikasi Tadi Malem Kita Coba Cek Di Bunyi Dulu Kalau Bunyi Agak Kecil Ya Suaranya Nanti Kita Coba Di Youtube Kita Coba Cek Di Pengaturan Terus Mengenai Nah Disini IOS Udah Mentok 12.5 5.5 Karena iPhone 6 Itu Mentok Ya Di 12.5 5.5 Tidak Bisa Di Update Lagi Tapi Tenang Masih Bisa Instal Aplikasi Whatsapp Youtube Dan Lain Lain Karena Buat Whatsapp Minimal IOS 10 Jadi Berita Yang iPhone 6 Tidak Bisa Whatsapp Itu Hoak Teman Teman Nah Ini dia PA Garis Miring A Sama Seperti Yang Di Dos Terus Disini Dari Kapasitas 32 Giga Yang Tersedia Tinggal 25 Giga Sudah Terinstall Beberapa Aplikasi Tadi Teman Teman Oke Kayak Gini Terus Kita Coba Cek Di Tox ID Dulu Untuk Tox ID Masih Berjalan Tapi Disini Saya Coba Selesaikan Dulu Lanjutkan Oke Bisa Kita Kasih Password 00 Aja Ubah Kota Sandi Kenapa Saya Ubah Tadi Tetap Gunakan Oke Kita Coba Tox ID Oke Bisa Kalau Disini Suruh Masukin Password Oke Bisa Untuk Fungsi Fungsi Masih Bisa Sinyal Juga Masih Lancar Wifi Nyala Center Nyala Bluetooth Nyala Kecerahan Otomatis Disini Dia Juga Nyala Sekarang Ini Kita Coba Di Tadi Speckernya Dulu Kita Coba Lewat Youtube Aja Terima oke untuk speaker nya ternyata suaranya emang agak kecil enggak tahu ya kalau apa-apa memang karena iPhone 6 suaranya seperti itu atau karena rusak saya enggak tahu tapi suaranya agak sembar dikit aja tapi masih berfungsi semua fungsinya masih berfungsi semua orang coba cek di kameranya dulu temen-temen untuk kameranya sendiri di sini masih aman ya enggak ada export enggak ada noda-nodanya kameranya masih jernih ya iPhone 6 ya coba kamera depan disini masih oke temen-temen buat foto-foto sekarang coba tes microphone nya temen-temen oke tes satu halo cek cek ini adalah hasil video kamera depan dari iPhone 6 coba kamera belakang halo tes satu halo cek cek halo tes kita coba yang oke untuk kamera depan belakang ini masih normal banget enggak ada minusnya cuman minusnyanyanya di LCD nya aja yang tompelan jadi menurut kalian gimana di harga 700 ribuan dapat iPhone 6 32 GB garansi resmi untuk fisiknya tidak mulus ya buat kalian yang minat HP ini nanti HP ini saya post di Instagram Instagram saya kalian bisa DM harganya 750 ribu untuk pembeliannya bisa langsung transfer ataupun lewat Shopee atau lewat Tokopedia cuman kalau lewat Shopee itu ada biaya adminnya Rp20.000 jadi nanti harganya kalau di Shopee Rp770.000 kalau Tokopedia ataupun transfer langsung tetap ya Rp750.000 oke mungkin segitu aja video pada sore hari kali ini selamat ngabuburit atau selamat berbuka puasa bagi yang menjalankan kalau ada kurang lebihnya saya mohon maaf saya akhiri dulu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh